Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody MotoVocade bersama dengan gue Jody Gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja Dan dalam video kali ini, ya Kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah nonton, gue tes ride Aprilia RS660 Dan kali ini gue mau mencoba untuk meng-compare Aprilia dengan Ducati Seperti apa? Tonton aja videonya sampai habis Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparen motor second tapi berkualitas Langsung aja cek akun Jody MotoVocade Solusi one-stop shopping online terpercaya Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody MotoVocade sekarang juga Happy shopping! Jadi ini dia, dua motor Itali yang ada di basecamp gue nih Aprilia, Ducati, Ducati Aprilia Ini Panigale, ini RS series Nah, sebenernya dua motor ini tuh bisa dibilang gak head to head ya Maksudnya gak apple to apple gitu Tapi masalahnya di kelas yang middleweight Aprilia itu adanya si RS660 sama Tuono 660 guys Jadi ini adalah yang versi sport bike-nya lah Dan ini ya Panigale ya, Panigale yang seri yang middleweight-nya yaitu yang 899 Walaupun ini model yang lama, kalau yang terbarunya adalah yang V2-nya gitu Cuman, walaupun memang yang ini produk lama, tapi tetap menurut gue kalau misalnya kalian ngeliat secara spek Lebih unggul ini kemana-mana sih, kalau kita bicara soal performance ya Tapi kalau kita bicara soal teknologinya, wah RS660 ini menang, abis, telak, gila Padahal sebenarnya Panigale ini hitungannya juga udah cukup canggih gitu Tapi serius deh, ketika kalian udah mengenal RS660, itu wah lebih canggih lagi guys, sumpah Nih, kita lihat untuk cockpit-nya, tuh Jadi untuk yang RS660 sendiri, dia tuh udah TFT color screen Sedangkan kalau si Panigale, ya dia masih full digital, tapi masih hitam putih Masih ini, belum-belum berwarna gitu layarnya Dan kalau kita ngeliat dari belakangnya, ya seperti ini nih Kalau Aprilia itu memang nggak begitu sporty, sedangkan kalau Panigale itu sporty banget gitu Karena memang sejatinya menurut gue, Aprilia RS660 itu bukan motor sport two-lane abis Tapi hitungannya udah motor sport gitu Untuk kelas motor sport touring, Aprilia ini menurut gue kayak sport banget gitu Cuman tidak lebih sport dari si Panigale Nah, justru disitulah keseruannya Kenapa gue sangat tertarik banget dengan RS660 Kenapa? Karena dia motor sport Tapi ya penggunaan sehari-harinya ditunjukkan untuk orang-orang yang kalian suka Hariannya itu pakai motor ya Dan mau sport ya RS660 ini gitu Bisa dibilang sebenarnya saingannya RS660 itu kayak Yamaha R7, CBR650R Terus juga ada GSX-8R gitu kan Jadi memang model-model motor yang kurang lebih jenisnya seperti itu Era new super sport jaman sekarang itu adalah eranya seperti ini Rival terbarunya yang baru-baru aja launching itu adalah Triumph Triumph Daytona 660 Nah, tapi menurut gue untuk di kelas 600cc yang baru saat ini Tetap sampai saat ini Aprilia RS660 inilah yang masih leader groupnya deh Kayak gitu Karena memang motor ini sadis gitu Nah, cuman ini adalah perspektif Kalau misalnya mau dibandingkan dengan motor dari pabrikan Ducati Kebetulan ya gue punyanya Panigale 899 Jadinya seperti ini Walaupun sebenarnya Ducati itu juga punya lagi Untuk motor kategori sport touring yang memang sport Tapi buat jalanan yang panjang atau ya dipakai buat commuting sehari-hari Ada juga, yaitu adalah Super Sport namanya Ducati Super Sport 950S Cuman ya itu tadi CC-nya gapnya terlalu jauh gitu kan Beda sama si 660 ini Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat horsepowernya itu mirip CC-nya doang mungkin lebih gede gitu ya Tapi sebenarnya mirip aja Kalau kita ngeliat horsepowernya Karena si RS 660 ini dia horsepowernya 100 Maksimal powernya 100 horsepower Sedangkan kalau si 899 ini dia horsepowernya Kurang lebih 150 lah 150 horsepower lah gitu Jadi ya ada gap 50 horsepower yang dimana itu kan sangat besar ya Tapi kalau kita bicara tau sih Ini sih kalau kita bandingin ya Memang mirip-mirip lah gitu Yang satu V-twin atau L-twin Yang satu inline twin Tapi dua silindernya dia firing order 270 derajat Jadi karakternya mirip-mirip kayak V-twin ya Sehingga menimbulkan suara yang memang tidak seperti kayak Ninja Carbo Atau Sebar 250RR gitu kan Beda suaranya lebih ngebas, lebih galak, dan lebih gurih gitu Yah inilah motornya guys RS 660 dan Panigale series Ya kayak kapan lagi kan in frame gitu kan RS 660 disandingkan dengan Panigale 899 Serius kalau kita bandingkan secara desain Gue sih tetap Panigale kemana-mana gitu ya Karena dia lebih cantik, lebih manis, lebih eksotis gitu kan Nah sedangkan untuk karakter motor sport touring RS 660 ini menurut gue juga yang paling keren Paling futuristik, paling canggih Pokoknya kalau kita ngeliat dari segi tampilan luarnya Ya dia ini ganteng juga gitu Dibandingkan dengan Yamaha R7 Terus CBR 650 Triumph Daytona 660 Menurut gue, ya gue lebih sukanya ini gitu Karena ya Italian design tuh gak pernah salah Menurut gue jadi kayak ya Lu membayar sebuah art juga si tipis-tipis ya Nah kebetulan untuk si RS 660 ini dia udah disematkan Seperti kayak suspensi Ohlin sama Akrapovic gitu Dan ini Akrapovicnya memang ditunjukkan untuk Aprilia RS 660 guys Sehingga dia sudah termasuk sama katalik converternya nih Jadi suaranya gak begitu keluar Kecuali kalau misalnya teman-teman mau pakai heater yang full system Nah baru tuh mungkin bisa keluar gitu First impression gue cobain motor ini sih Asli sih magnet banget, gue nempel banget Karakternya tuh mau sport bisa, mau nyantai bisa Sedangkan kalau Panigale ini Kalau menurut gue ya Dibilang nyantai, ya nyantai Kalau dibandingkan dengan Panigale yang lain gitu Karena kan bisa dibilang ini kan Panigale paling mungil nih Ya nyantai Tapi kalau kita bandingkan sama kelasnya Kayak misalnya R6, CBR 600, Kawasaki ZX 636 Ini galak bro Walaupun dua silinder ini galak banget torsinya Even yang gen pertamanya ya Ini galak banget gitu Nah tapi kalau dibandingkan sama ini Untuk karakter awalnya, RPM awalnya sih mirip ya Tapi pas begitu menjelang RPM menengah ke atas Ini langsung ngacir kemana-mana Karena waktu itu gue sempat nyobain Kayak simulasi Star Race di Mandalika Waktu itu gue pakai motor ini Terus ada Den Dimas pakai motor ini Pas di awal motor ini cukup melaju Tapi pas sudah menjelang menengah ke atasnya Gue langsung ngacir jauh Nah jadi Begitulah guys Kalau misalnya teman-teman yang cari torsi galak dan power galak Panigale ya 899, 959 atau V2 Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari yang torsi galak Tapi power menengah ke atasnya cukup Gini sih Gitu Jadi kalau misalnya bicara performance Pasti panigale kemana-mana Tapi kalau bicara soal kepraktisan Terus buat daily bisa Buat touring oke gitu kan Segala macem Menurut gue ini lebih manusiawi ketimbang panigale Ya kalau gue sebenarnya Karena memang gue rada maniak kan Kalau touring Gue pakai motor sport Ya gue bisa bilang sih Ini tuh karakternya di tengah-tengah pak Antara buat hari nama touring atau circuit Ini karakternya balance gitu All around ini dapat banget Sedangkan kalau ini pasti lebih Beratnya ke track oriented Kalau ini sih Gitu guys Sama ya mungkin buat weekend sih Ini cakep juga Walaupun ini juga cakep Aduh gak tau deh Cakep dua-duanya gitu Cuma kalau kita bicara soal harga Mahalan RS660 Karena pertama dia motor Keluaran terbaru Kalau gak salah dia keluar Tahun 2020 segitu Sedangkan kalau ini kan 2014-2015 Jadi pasti Tetap Yang terbaru lebih mahal Apalagi di Indonesia sendiri RS660 ini dia Benar-benar Harganya Fantastis juga ya Kurang lebih 600an juta Tapi kalau ada promo-promo sih Menarik sih Kadang suka ada promo gitu Kalau Aprilia Sedangkan kalau ini Pasarannya sekarang Udah 400 jutaan guys Kalau yang second ya Bokil gak tuh Ini udah 400 jutaan nih guys Jadi ya Seperti itu aja Untuk Perbandingan singkat Panigale Sama RS660 Gue nanti akan mudik Pake motor ini Jadi nanti kita akan ngerasain deh Rasanya touring Pake ini gimana Cuman ya Tetep Panigale Cantik Yang ini Ini sih lebih kegarang sih menurut gue Asli Paling seperti itu aja Paling seperti itu aja Untuk vlog singkat perbandingan Antara Panigale 899 punya gue Sama Aprilia RS660 Gimana menurut kalian nih Kalian lebih suka yang Aprilia Atau yang Ducati nih Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah Dan ya Apa yang pengen kalian tanyain Seputar motor ini Siapa tau nanti gue bisa jawabin Jadi Pokoknya pantangin terus Untuk konten-konten Dengan RS660 Karena pokoknya gue bakal Bikin konten dengan RS660 ini Lebih jauh lagi Jadi ya Siapin aja pertanyaan kalian di bawah Di kolom komentar di video ini So kalau begitu Terima kasih yang sudah menonton I'll see you in the next video Bye bye Peace Sub indo by broth3rmax